Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua gimana nih kabar kalian semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya dan seperti biasa hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di pagi hari ya bun dan seperti biasa untuk kegiatan aku yang pertama itu pasti bungkusin lombok kacang cuman untuk kali ini gak aku record karena takutnya kalian itu pada bosan lihat kegiatan aku bungkusin lombok kacang terus, nah untuk pagi ini aku juga udah selesai mandi terus lanjut disini aku mau beberes dulu ini beberesnya tipis-tipis aja soalnya tadi mamaku tuh baru aja pulang dari pasar jadi keliatannya berantakan banget ya bun untuk hasil belanjaannya jadi aku mau susun aku mau rapikan dulu untuk dibawa meja tv-nya terus lanjut disini aku juga mau merapikan sedikit untuk di bagian meja tv dan aku mau simpan helm disitu ya bun soalnya untuk disimpan di tempat lain itu kayaknya gak ada tempat jadi yang bagusnya disimpan aja gitu ya di samping tv terus lanjut disini aku juga mau nyapu soalnya lantainya itu kotor banget karena tadi aku kan habis potong-potongin kol gitu ya bun untuk isian tahu isi ya kalau untuk kegiatan pagiku sebenarnya banyak banget ya bun kegiatannya cuman gak aku record separuhnya soalnya takutnya kalian itu pada bosan soalnya pagi-pagi kegiatan aku itu berulang-ulang ya bun kegiatan aku setiap harinya itu sama jadi aku ambil bagian-bagian yang separuhnya aja gitu ya bun takutnya nanti kalian bosan nontonin video aku dan berhubung rumah mamaku ini juga gak terlalu besar jadi aku nyapunya juga cuman sebentar ya bun dan kalian jangan salah fokus ya sama pakaian yang ada di luar ini tuh pakaian yang udah habis dikeringkan ya rencananya untuk hari ini tuh bakal aku jemur juga sih aku jemurnya di atas cuman aku tunggu baju aku dipengering dulu selesai baru aku jemur di atas selesai beres-beres tipis-tipis ini aku lanjut mau masak ya bun tadi mamaku juga ada beli tahu dan tempe tapi sebelumnya untuk tahunya disini aku keluarkan dulu dan aku mau cuci dan untuk hari ini aku masaknya yang simple-simple aja ya bun yang gak terlalu banyak macamnya paling aku cuman goreng tempe goreng tahu sama mau bikin sambal terasi aja jadi sebelum aku masak untuk tempenya disini aku potong biasa aja ya bun aku suka tempe yang dipotong tipis-tipis gitu daripada tempe yang dipotong tebal-tebal dan untuk air yang ada di baskomorna merah itu udah aku tambahin garam sama jinomoto ya bun untuk ngerendamin tempenya dan tahunya dan untuk tahunya aku tuh lebih suka dipotongin tipis-tipis ya bun kalau untuk tahu aku tuh kurang suka tahunya dipotong yang tebal-tebal jadi kalau bisa dipotong setipis mungkin ya setipis mungkin disini ya sambil aku motong-motongin tahu aku tuh sambil bikin isian untuk tahu isi juga ya bun cuman gak aku record aja gitu ya kalau bikin tahu isi terus pasti kalian bosan juga nontoninnya ya pokoknya untuk kegiatan aku pagi ini tuh sebenarnya banyak banget cuman aku ambil yang beberapa aja ya bun yang emang khusus untuk aku masukin di video aja dan pekerjaannya juga disambi-sambi gitu ya bun biar pekerjaan aku tuh selesai tepat waktu terus selanjutnya disini aku tuh mau siapin dulu untuk bahan-bahan sambal terasinya biar nanti kalau aku mau masak aku tinggal cemplung-cemplung aja dan berhubung aku bikin sambal terasi jadi aku tuh mau pakai tomat yang super banyak banget karena sambal terasi pakai tomat yang banyak itu kayaknya enak ya bun dan untuk tomatnya disini aku cuci juga dan disini aku juga mau siapin untuk perbawangan sama percabeannya jadi aku bagi dua ya bun untuk sambal terasi satu dan untuk sambal tumis satu tapi sayangnya disini mamaku tuh lupa ya bun untuk beli cabai jadi untuk sambal tumisnya itu belum aku masak aku masak sambal terasi aja dulu nah untuk cabainya ini kan juga gak terlalu banyak ya bun jadi aku pakai aja untuk bikin sambal terasi nah kalau untuk sambal tumis aku tunggu mamaku pulang dari pasar aja dulu kalau bahan-bahannya udah aku siapin kayak gini aku tuh masaknya tinggal cemplung-cemplung aja ya bun terus disini aku juga pakai dua tunggu jadi yang satunya itu aku pakai masak buat sambal terasi biar nanti kalau masaknya itu tepat waktu juga ya bun soalnya kerjaan aku pagi ini tuh masih banyak masih mau bikin tahu isi gitu ya bun tahunya masih mau aku isiin terus aku juga masih mau bungkusin lombok tumis dan mau bikin tepung juga untuk pisang goreng pokoknya kegiatan aku tuh masih banyak banget jadi kalau masak kayak gini tuh harus pintar-pintar ngatur waktu ya bun karena ini aja tuh udah hampir jam setengah 10 sementara aku selesainya itu harus di jam 11 ya bun soalnya setengah 12 itu aku udah harus buka lapak ya sambil masak disini aku juga mau ngeluarin baju aku yang ada di pengering ya bun aku tuh mau jemur di lantai 2 karena baju-baju aku tuh banyak banget jadi semalam aku tuh udah nyuci ya bun pulang dari jualan itu aku langsung nyuci karena aku tuh udah gak nyuci baju selama 4 hari jadi kebayang banget ya untuk pakaian aku tuh banyak banget nah selesai aku cuci itu aku diemin aja ya bun aku tunggu keesokan paginya baru aku jemur dan kalau untuk pakaian-pakaian aku emang aku jemurnya itu di atas karena di atas ini cepat banget ya keringnya ya bun kalau aku jemur pagi pasti sorenya itu udah pada kering semua makanya aku tuh lebih suka kalau ngejemur bajunya itu di atas tapi satu yang aku gak suka yaitu naik ke lantai 2 ya bun soalnya kaki aku tuh sakit kalau harus naik turun tangga dan karena baju aku tuh banyak banget jadi gak semua pakaian-pakaian aku tuh yang bisa aku jemur ya bun jadi ganti-gantian kalau pakaian baju aku ini tuh udah kering baru nanti aku jemur lagi untuk sisanya sebenarnya aku tuh takut-takut ya bun bikin video di lantai atas ini karena untuk tempatnya juga kecil banget ya karena aku takut HP aku dan tripod aku tuh jatuh terus disini aku tuh coba-coba aja simpan tripod aku tuh di atap tetangga sebenarnya ini posisinya aku tuh kayak lagi was-was banget gitu takutnya nanti tripodnya jatuh gitu ya pangin tapi disini aku coba-coba aja gitu ya bun aku cobanya dua kali terus selebihnya udah aku gak coba lagi karena kalau di atas itu anginnya itu super kencang banget selesai jemur pakaian di atas ini aku lanjut masak lagi ya bun soalnya juga ini waktunya terus berjalan nah untuk tahunya juga udah selesai terus tadi aku juga udah masak untuk si cabai dan bawangnya ya bun terus lanjut disini aku tuh mau goreng tempe dulu jadi kalau masak itu aku usahain tahu dulu ya bun baru tempe soalnya tahu itu biasanya lengket gitu ya bun di penggorengannya nah sementara untuk ditunggu sebelahnya ini aku udah selesai untuk goreng tomatnya jadi untuk yang pertama disini aku tuh mau bikin sambal terasi untuk anak aku ya bun jadi aku cuma pakai bawang merah sama pakai tomat aja dan untuk tambahannya paling aku cuma tambahin terasi garam, ajinomoto, sama gula gitu ya bun ya sebenarnya anak aku tuh doyan banget ya sama sambal terasi tapi cuma anak aku tuh nggak doyan pedes jadi aku bikin aja gitu ya cuma pakai tomat sama bawang merah aja oke selesai ini lanjut lagi aku tuh mau bikin sambal terasi ya seperti biasa ya bun cuma pakai bawang merah, bawang putih, sedikit pakai cabai rawit yang sedikit juga karena kehabisan ya bun untuk cabai rawitnya terus ini aku tambahin tomat juga nah untuk terasi tadi aku pakainya satu bungkus aku pakai terasi udang yang bungkusnya itu warna putih dan ini untuk tempenya juga udah selesai tapi selain tahu dan tempe aku tuh mau ceplok telur juga ini aku mau coba-coba untuk penggorengan atau wajan yang baru aja dibeli mamaku kemarin dan untuk wajannya sendiri tuh harganya murah banget ya bun harganya cuma 15 ribu pas dicobain untuk masak juga nggak lengket sama sekali dan alhamdulillah untuk menu pagi ini tuh udah selesai ada tahu dan tempe, sambal terasi, dan telur ceplok kalau begitu sekian dulu ya video aku sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati